Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 5A dengan kasus terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Redmi 5A ini dan kebetulan untuk Redmi 5A yang aku pegang ini versinya made in Indonesia dengan model MCG3P kemudian untuk melakukan unlock akun Mi pada handphone ini kita harus masuk ke ideal mode jadi kita harus melepas dulu casing belakang dan penutup mesinnya untuk melakukan test point karena untuk masuk ke ideal mode kita harus menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset jadi dua titik ini adalah dua titik test point kita hubungkan menggunakan pinset untuk masuk ke ideal mode namun sebelum melakukan test point kita harus matikan dulu handphone ini untuk mematikan handphone ini kita bisa langsung melepas soket baterainya saja ketika handphone sudah mati kita pasang lagi soket baterainya karena untuk melakukan test point kita perlu baterai terhubung ke mesin hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka otomatis handphone sudah masuk ke ideal mode 9008 kemudian kita siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita dulu disini sudah aku siapkan tiga file yang pertama kita install adalah Mi Flash Setup dulu atau Mi Flash Tool kita double klik filenya kemudian di dalamnya ada installernya kita double klik file installernya muncul tampilan installernya kita klik next pilih everyone kemudian next lagi kemudian next lagi kemudian kita tunggu installing Xiaomi Flashnya sampai dengan selesai kalau sudah selesai installation complete kita klik close kita close juga WinRAR nya selanjutnya akan muncul shortcut di desktop Windows kita XiaomiFlash.exe ini adalah Mi Flash Tool langsung aja kita jalankan Mi Flash Toolnya dengan cara kita double klik shortcut pada desktop Windows kita Mi Flash yang kita gunakan adalah versi 2017.4.25.0 selanjutnya menggunakan Mi Flash Tool ini akan kita flashingkan file untuk unlock akun Mi dan juga file untuk fix sensor karena setelah kita unlock akun Mi pada Redmi 5A maka sensornya menjadi rusak perlu kita perbaiki lagi sensornya menggunakan file fix sensor sekarang kita bisa ekstrak file dengan nama Riva Mi Cloud Clean kita klik kanan ekstrak disini jadi file ini kita gunakan untuk unlock akun Mi terlebih dahulu selanjutnya kita inputkan folder Riva Mi Cloud ini ke kolom firmware pada Mi Flash Toolnya caranya klik aja menu select pada Mi Flash Tool kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file Riva Mi Cloud Cleannya kebetulan tadi aku taruh di desktop di folder bahan dan ini dia folder Riva Mi Cloud Clean sudah kita pilih kemudian kita klik OK sampai ter input pada kolom firmware di Mi Flash Toolnya untuk opsi di bagian bawah Mi Flashnya tidak perlu kita pilih apapun ya mau clean all, mau save user data atau clean all and lock sama saja selanjutnya kita kembali ke handphone nya untuk melakukan test point sebelum melakukan test point silahkan lepaskan soket baterai nya sejenak kemudian pasang lagi soket baterai nya dan kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali maka handphone akan otomatis masuk ke IDL mode sebelum kita hubungkan handphone ke komputer kita bisa membuka dulu device manager pada Windows kita untuk mengetahui apakah handphone ini betul sudah terbaca sebagai IDL mode atau belum oke ini dia untuk device managernya sudah berhasil kita jalankan sekarang tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita lihat pada device manager perhatikan disini muncul podcom dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Keyd Loader 9008 handphone sudah terbaca sebagai IDL mode pada kom sekian selanjutnya kita bisa klik menu refresh pada Mi Flash Tool nya kemudian perhatikan pada kolom device pada Mi Flash Tool sudah muncul kom yang sama dengan yang muncul pada device manager handphone sudah terbaca oleh Mi Flash Tool nya kita klik aja menu flash untuk proses flashing file unlock Mi Cloud pada Redmi 5A ini kita tunggu untuk proses flashing nya cukup cepat saja mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 detik ketika sudah selesai silahkan lepaskan kabel datanya kemudian lepaskan juga soket baterai pada handphone nya pada posisi seperti ini akun Mi sudah berhasil kita unlock namun sensor menjadi rusak sehingga kita perlu melakukan fix sensor dengan flashing file riva mi cloud fix sensor langsung aja kita ekstrak file nya klik kanan riva mi cloud fix sensor kemudian ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kita akan inputkan folder riva mi cloud fix sensor ke Mi Flash Tool dengan cara yang sama yaitu kita klik menu select pada Mi Flash Tool nya dan kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak file Mi Cloud fix sensor nya kebetulan aku letakkan di desktop juga kemudian di folder bahan dan kita pilih folder riva mi cloud fix sensor kemudian klik ok sampai ter input pada kolom firmware di Mi Flash Tool nya kemudian kita klik aja menu refresh sampai hasil laporan flashing file sebelumnya bersih pada Mi Flash Tool nya kemudian kita akan melakukan tes poin lagi pada handphone Redmi 5A ini silahkan pasang lagi soket baterai nya sebelum kita melakukan tes poin kemudian hubungkan dua titik tes poin menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik tes poin kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali maka handphone otomatis masuk ke IDL mode 9008 kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi dan perhatikan pada device manager masih sama terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian klik refresh pada Mi Flash Tool kemudian langsung aja setelah muncul kom sekian pada kolom device sama dengan device manager klik menu flash untuk melakukan flashing file fix sensor nya ini dia untuk proses flashing nya juga tidak terlalu lama sekitar 4 sampai dengan 5 detik sudah selesai kemudian kita akan kembali ke handphone nya sekarang untuk kita nyalakan handphone ini lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita lepaskan sejenak soket baterai nya dan kita pasang lagi soket baterai nya kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading ini bisa sangat lama mungkin sekitar 5 sampai dengan 10 menit atau bahkan lebih lama kita tunggu sebentar ini masih muncul logo Mi saja biasanya di bagian bawah logo Mi atau di bagian bawah layarnya muncul loading titik 3 dengan logo Android di bawahnya namun tampaknya kali ini tidak muncul kemungkinan handphone boot loop berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami handphone yang boot loop ketika selesai proses unlock akun Mi dan fix sensor berarti sebelumnya sudah terinstall MIUI versi 10 atau versi 11 maka untuk mengatasi kasus boot loop nya kita perlu melakukan flashing ke firmware yang terbaru atau bahkan ke firmware versi belapapun sama saja tapi usahakan kita flashing ke firmware yang terbaru yaitu MIUI 11 untuk Redmi 5A disini kita siapkan dulu filenya tadi sudah kita colokkan harddisk eksternal ke komputer kita kemudian kita cari file firmware untuk Redmi 5A terlebih dahulu bisa kita jadikan panduannya jika posisi terkunci nya Redmi 5A berada di MIUI 10 atau MIUI 11 maka akan terjadi boot loop ketika kita selesai melakukan unlock akun Mi namun ketika posisi terkunci akun Mi nya berada di MIUI 9 maka handphone tidak boot loop ketika kita sudah selesai melakukan unlock akun Mi dan fix sensor nya ketika handphone boot loop kita harus melakukan flashing ulang firmware nya jadi disini sudah kita siapkan firmware nya ada Riva Global IMAX versi 11 atau firmware Redmi 5A MIUI 11 semua file yang aku gunakan pada video ini bisa teman-teman download linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan sekarang ini kita sedang mengekstrak file firmware Redmi 5A MIUI 11 kita tunggu sampai proses ekstrak nya selesai dan ini dia proses ekstrak nya sudah selesai firmware yang tadinya berbentuk file tgz ya atau file error sudah kita ekstrak menjadi sebuah folder sekarang kita akan inputkan firmware Riva Global IMAX ke Mi Flash Tool nya untuk input nya sama saja kita klik menu refresh dulu biar Mi Flash Tool nya bersih kemudian firmware Riva Global IMAX kita inputkan ke Mi Flash Tool nya dengan cara kita klik menu select pada Mi Flash Tool kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak file firmware Redmi 5A Riva Global IMAX V11 kebetulan aku taruh di desktop di folder bahan dan ini dia folder Riva Global IMAX V11 nya kita pilih folder dengan nama Riva Global IMAX bukan folder IMAX saja Riva Global IMAX kita pilih folder nya kemudian kita klik OK sampai ter input pada kolom firmware di Mi Flash Tool nya kemudian untuk opsi di bagian bawah Mi Flash Tool nya kita pilih yang Clean All untuk flashing full firmware silahkan siapkan lagi device managernya karena kita akan melakukan test point lagi untuk masuk ke ideal mode 9008 silahkan lepaskan dulu soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik sampai handphone nya mati kemudian kita pasang lagi soket baterai nya dan kita melakukan test point lagi hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset kemudian sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali maka handphone akan masuk ke ideal mode kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi dan perhatikan pada device manager langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 pada com sekian kemudian seperti yang tadi kita bisa klik menu refresh pada Mi Flash Tool nya kalau pada kolom device di Mi Flash Tool nya sudah muncul com yang sama dengan device manager langsung kita flashing saja kita klik menu flash nya dan kita tunggu sampai proses flashing selesai untuk proses flashing nya ini lumayan lama mungkin sekitar 5 sampai dengan 7 menitan jadi kita tunggu saja jaga terus koneksi handphone ke komputer jangan sampai terputus jika gagal proses flashing nya bisa diulangi sampai berhasil memang untuk seri Redmi 5A ini MIUI paling terakhir atau paling baru adalah MIUI 11 tidak ada MIUI 12 untuk Redmi 5A yang kita gunakan ini adalah Riva Global Emax MIUI versi 11 dan sekarang sudah selesai proses flashing nya untuk keterangan di Mi Flash Tool nya statusnya sudah flash dan resultnya sudah sukses tinggal kita lihat hasilnya saja kita nyalakan handphone ini biar lebih jelas kita kembali dulu ke tampilan handphone nya sebelum kita nyalakan handphone nya lepaskan dulu kabel data kemudian kita lepaskan juga soket baterai nya jadi soket baterai kita lepas ini agar handphone keluar dari ideal mode kemudian kita pasang lagi soket baterai nya dan kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya selanjutnya kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai kita hubungkan handphone ke komputer lagi menggunakan kabel data dengan tujuan untuk menjaga kondisi baterai nya agar pada saat proses loading tidak kehabisan baterai karena durasi loading kali ini lumayan lama bisa sampai 10 menit lebih jadi kita harus menjaga kondisi baterai handphone ini jangan sampai kehabisan baterai saat posisi loading atau handphone akan kembali bootloop jika kita perhatikan di bagian bawah layar handphone nya sudah muncul loading titik 3 dengan logo android berarti handphone ini sudah lepas dari kasus bootloop nya setelah tadi kita unlock akun Mi nya kemudian kita fix sensor nya handphone bootloop kemudian untuk mengatasi bootloop nya kita flashing full firmware kita gunakan MIUI Global versi 11 kemudian setelah kita lakukan flashing dengan MIUI Global versi 11 handphone bisa normal kembali perhatikan langsung masuk ke tampilan selamat datang sudah tidak ada lagi tampilan terkunci akun Mi di handphone ini langkah selanjutnya adalah melakukan setup pada Redmi 5A ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa kemudian pilih lokasi kemudian kita lanjutkan dulu sedang mengatur lokasi dan hubung ke jaringan bisa kita lewati dulu saja syarat dan ketentuan kita centang kemudian next lagi lewati untuk masukkan kartu SIM kemudian next lagi kita setup handphone ini fokus dulu untuk setup sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja tunggu sebentar kita percepat saja loading nya setelah Sandi kita lewati kemudian setelah tambahan next lagi dan untuk pilih tema bebas ya gunakan klasik atau tanpa batas kemudian next pengaturan selesai dan loading memuat aplikasi ini sangat lama biasanya loading memuat aplikasi ini sekitar 3 sampai dengan 4 menit jika teman-teman capek memegang handphonenya bisa diletakkan dulu kemudian kita tunggu sampai loading memuat aplikasi ini selesai ketika loading nya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu jika ternyata ada notifikasi belum masuk kita diminta untuk meloginkan akun google pemilik sebelum handphone ini dilakukan riset ulang maka handphone terkunci akun google atau FRP nya teman-teman bisa melakukan bypass FRP dengan metode senam jari yaitu merubah model kunci layarnya kemudian setelah itu lakukan setup sampai ke tampilan menu untuk cara bypass akun google nya sudah pernah aku buat beberapa kali silahkan cari saja di channel Magelang Fleischer ini handphone kita hubungkan ke jaringan internet via wifi untuk selanjutnya kita cek hasilnya kita masuk ke menu akun Mi pada handphone ini dan perhatikan akun Mi nya sudah bersih sudah clean sudah terunlock dan kita bisa menggunakan lagi fitur akun Mi ini kita bisa meloginkan akun Mi atau mendaftarkan akun yang baru menggunakan menu akun Mi ini metode unlock yang kita gunakan adalah unlock clean bukan disable ataupun bypass selanjutnya kita gunakan panggilan darurat untuk mengecek sensor pada handphone ini dan perhatikan aku tutupi bagian sensor teleponnya maka otomatis layar mati yang menandakan sensor baik-baik saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota